Masih bersama kami pemirsa di Buletin Anews Malam, caleg Partai Perindo Arya Sinulingga berusukan ke Pasar Begawan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Arya yang juga juru bicara TKN Jokowi Maruf mendengarkan aspirasi para pedagang sebagai bahan masukan penting bagi TKN Jokowi Maruf. Teriakan dukungan terhadap calon presiden nomor 1 Jokowi Dodo menggema saat juru bicara TKN Jokowi Maruf Amin Arya Sinulingga menyapa para pedagang di Pasar Begawan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kepada Arya Sinulingga yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumut 3 ini, para pedagang menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi Maruf Amin sekaligus menyampaikan aspirasinya agar dapat didengar oleh calon pemimpin mereka. Perbuatannya, pekerjaannya apa? Nah, lakunya, pertolongannya sama manusia yang lemah-lemah. Nah, jadi merata lah bang, keadilan pun merata, itu aja yang kami harapkan sebagai rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan masyarakat ini tentunya menjadi masukan penting bagi tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin agar program-program kemasyarakatan dapat disempurnakan pada pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan. Dan juga memperlakukan pemerintahan Pak Jokowi yang sebenarnya bagus, tapi sayangnya distribusi di bawah masih terang baik. Itu mungkin di pemerintahan daerahnya yang terang baik. Jadi pemilihan-pemilihan mereka itu yang kami suka, itu dimatukan juga bagi kita semua. Semoga terdepan program-program ini semakin efektif lah. Menjawab teluhan masyarakat pemerintahan Jokowi Maruf Amin nantinya akan menerapkan tiga kartu sakti yang menjadi program unggulan seperti KIP, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembakung Murah. Tiga kartu tersebut sangat tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews melaporkan.